Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Mas... Jencin ini, jencin pertama yang emas kan? Jencin ini tidak ternilai harganya. Kalau boleh saya sarankan, apapun yang terjadi, pertahankan. Ya Allah, ya Rabbi. Terimalah anda di sisimu, Ya Allah. Terimalah semua amal baik, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tempatkanlah ia di sisimu paling baik, Ya Allah. Ya Allah. Lindungilah anak-anak yang akan terlahir ke dunia ini. Lindungilah anak-anak ini dari semua marah bahaya, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Lindungilah kami, Ya Allah. Lindungilah saya dan bayang dari semua orang-orang yang ingin menjauhkan kami, Ya Allah. Dan berbuat jahat kepada kami. Lindungilah kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Terimalah semua permohonan kami ini. Amin. Amin. Apa? Ma yang menolak pulang ke Surabaya? Benar sekali, Mas. Malah waktu saya bilang kalau ini demi kebaikan dia, dia malah marah-marah. Mas saya diusir dari rumahnya, Mas. Mayang mengusir kamu. Kamu kan tantenya. Mana mungkin dia berbuat sekasar seperti itu. Ini pasti ulangnya dia, Mas. Dia itu sudah berhasil meracuni pikirannya Mayang biar dia menolak kita. Dia sengaja melakukan itu, Mas. Karena dia menguasai warisannya, Mas. Maksud kamu? Dia ingin menguasai uang dan harta saya? Ya. Itu sudah pasti, Mas. Karena Dion itu sudah tahu kalau anaknya Andi dan Mayang akan menjadi penerus keluarga Mas. Suatu saat mati, dia pasti bisa menjadikan anak itu untuk memeras, Mas. Mas. Ya, Tuhan. Ternyata Dion lebih bajingan daripada yang kita sangka. Silahkan, silahkan. Pokoknya kalau dia menginginkan uang dan harta saya, silahkan dia coba sampai dia mati. Saya akan bikin dia menderita. Tapi Mas Ferry, Mas harus bertindak dengan cepat. Karena saya khawatir, Dion akan melukai Mayang dan anaknya. Apalagi setelah dia tahu kalau saya sudah datang. Mungkin saja dia sudah keburu melukai Mayang dan anaknya, Mas. Mas harus cepat-cepat. Farah, Farah. Kamu tenang saja. Kamu tenang. Saya janji sama kamu. Kalau saja Dion berani mengusik Mayang. Walaupun selai rambut saja. Saya akan bikin dia menyesal seumur hidup. Besok saya akan menemui Mas Bram untuk meyakinkan Mayang. Setelah itu kita berdua pergi ke Jakarta. Kita bawa pergi Mayang dari sisi bancingan di unit. Mas, begitu kamu sampai di Jakarta, Panca pasti sudah menyelesaikan tugasnya. Mayang dan bayinya akan lenyap untuk selamanya. Dan segala sesuatunya akan berakhir. Mak. Panca di kampus, Mak. Dia lengkap dengan senjata Panca. Mak. Mayang sudah datang dengan si bajingan di unit itu. Beres, Mak. Pokoknya Baima yang akan mati hari ini juga Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kamu ada uangnya gak yang buat bayar SPS? Ya Saya belum tau Tapi gimana? Ya udah lah kalau gitu kamu tetap luasai aja Ya? Yuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton